Akses masuk untuk publik ke Ibu Kota Nusantara, IKN, akan dibuka mulai tanggal 15 September tahun 2024. Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga memastikan hal itu kepada Kompas.com, Senin, tanggal 9 September tahun 2024. Menurut Danis, saat ini tengah dikerjakan pengaspalan infrastruktur konektivitas Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat dan Timur, Grande, hingga Jalan Fide. Masuk keluar IKN untuk publik akan lebih mudah. Selama ini kan kami tutup, nanti akan buka kembali tanggal 15 September, ujar Danis. Masyarakat dapat masuk ke IKN setelah melakukan registrasi melalui sebuah aplikasi yang dapat diunduh dari App Store maupun Play Store. Termasuk para pemandu tur IKN juga akan disiapkan, serta titik-titik destinasi yang menjadi point of interest dari pengunjung. Terkait batasan pengunjung, Danis berencana akan menggelar rapat koordinasi bersama otorita IKN, OIKN, pada Kamis, tanggal 12 September tahun 2024. Kami perkirakan jumlah pengunjung akan mencapai ribuan orang. Hal ini mengacu pada kunjungan di titik 0 km. Nah, nanti akan kami atur agar seluruh masyarakat bisa terlayani dengan baik, termasuk kebutuhan apa saja, kata Danis. Saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, tengah mengeber penyelesaian lanskap dan penataan vegetasi di kantor kepresidenan yang mencakup Istana Garuda dan Istana Negara. Rencananya, Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, akan berkantor di Istana Garuda pada tanggal 10 September hingga tanggal 19 Oktober tahun 2024. Untuk beliau berkantor itu, Istana Garuda fungsi kantornya sudah siap 100 persen. Sebelum tanggal 17 Agustus tahun 2024 lalu juga kan memang sudah digunakan untuk sidang kabinet, imbuh Danis. Demikian halnya dengan Istana Negara, sudah dapat difungsikan sebagai ruang rapat kerja Presiden bersama Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan Pejabat lainnya. Kemudian yang sedang dilengkapi juga adalah penyelesaian ekosistem perkantoran lainnya seperti Gedung Kementerian Sekretariat Negara dan Kantor Kementerian Koordinator, Kemenko, yang akan dituntaskan dari lantai 3, 4, hingga 5. Selanjutnya, infrastruktur yang akan dituntaskan adalah hunian untuk ASN yang terus digeber hingga 20 tower pada September ini atau paling lambat awal Oktober tahun 2024. Berikutnya adalah rumah tapak Jabatan Menteri, RTJM, yang sebelumnya hanya 14 unit yang siap digunakan. Kini bertambah menjadi 20 unit dan pada Oktober nanti paripurna menjadi 36 unit. Seluruh infrastruktur tersebut juga dilengkapi fungsi utilitas seperti air minum, listrik, AC, jaringan internet. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.